Terima kasih ada masih bersama kami Mirsa ruas jalan penghubung antar kabupaten di Polonias putus total Akibat lambatnya penanganan longsor dari pemerintah Dua bulan terakhir kondisi jalan longsor ini Sempat ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten di Polonias Tepatnya di Desa Fadoro Hunokoa Kejabatan Hili Serangkai Kabupaten Nias Sumatera Utara putus total Ruas jalan ini merupakan akses utama Yang menghubungkan kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan atau sebaliknya Kondisi ruas jalan yang longsor ini Sempat ditangani melalui UPT Dedi Dasbidamarga Kota Gunung Sitoli Dinas Binamarga Provinsi Sumatera Utara Pada dua bulan terakhir Namun proses pengerjaan tidak berlangsung lama sudah terbawah longsor Kini kendaraan roda dua kesulitan melewati ruas jalan ini Tanpa dibantu dorong oleh warga setempat yang ada di lokasi Sementara untuk kendaraan roda empat tidak bisa melalui ruas jalan longsor ini Persona Satlatas Poras Nias dan bersama Ponsek Lolovitumoy Tampak di lokasi membantu pengendaraan roda dua Dan juga anak-anak sekolah yang ingin melewati ruas jalan ini Jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang melintas dari Ibu Kota Gunung Sitoli menuju Nias Barat Demikian juga jalan ini digunakan untuk ke Nias Selatan Ini adalah jalan satu-satunya Dimana semakin parahnya ini terjadi beberapa hari ini Namun kejadian yang rusak ini sudah terjadi dalam satu dua bulan ini Pada masyarakat pengguna jalan ini baiknya berhati-hati Apalagi pada malam hari Malam hari disini penerangan agak kurang Dan jika mana tahu hujan Jalan ini sangat licin dan bisa membahayakan diri Pengendara di Ibu untuk ekstra hati-hati melewati ruas jalan longsor ini Karena di malam hari lokasi ini rawan kecelakaan Akibat minim lampu penerangan jalan Aku bantu juga memaporkan dari Nias untuk Evarina TV